Pada mulanya, bukanlah bahasa Indonesia yang akan digunakan sebagai bahasa persatuan, melainkan bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda pertama yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926 memprediksi hanya bahasa Jawa dan bahasa Melayu dan bahasa Melayu dinilai akan lebih berkembang. Jamaluddin, Sekretaris Panitia Kongres Pemuda pertama juga memiliki pendapat yang sama sehingga semua peserta Kongres kemudian sepakat menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan kecuali satu orang yang menentang, dia adalah Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani menyebut, jika Nusa itu bernama Indonesia, satu bangsa itu bernama Indonesia maka bahasa pun juga harus bernama bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Begini kira-kira argumen Tabrani sebagaimana saya kutip dari Tempo. Bukan saya tidak menyetujui pidato yamin, jalan pikiran saya ialah tujuan bersama, yaitu satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ujar Tabrani Kalau Nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Alasanmu yamin betul dan kuat, maklum, kamu lebih paham tentang bahasa daripada saya, namun saya tetap pada pendirian. Nama bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Kalau belum ada, harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama ini. Jika kita membuatnya bahasa itu bahasa Melayu, salahlah kita. Karena sebutan semacam itu seolah-olah dan mesti mengandung sifat, pikiran dan dintakan imperialisme dari bahasa Melayu terhadap lain-lainnya, atau bahasa pada bangsa kita di sini. Begitulah sikap M. Tabrani Menurut peneliti asal Australia, Kate Falcher, argumen lain dari Tabrani disampaikan dalam Kongres Bahasa pada tahun 1938 adalah, Bahasa Indonesia tidak beroposisi terhadap bahasa daerah, tapi merepresentasikan sumpah kita yang terdiri dari pemuda dari berbagai belahan pulau. Berkat pendapat Tabrani inilah, bahasa Melayu tidak ditetapkan sebagai bahasa persatuan dan menunda penetapan bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda II. Seandainya tidak ada Tabrani, maka sumpah pemuda mungkin akan jadi seperti ini. Kita bertumpah tanah satu, yaitu tanah Indonesia. Kita berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita berbahasa satu, yaitu bahasa Melayu. Nah, berkat adanya Muhammad Tabrani inilah, Sumpah pemuda yang ketiga, pada garis ketiga menjadi kita berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Lalu, siapakah Muhammad Tabrani ini? Dia adalah pemuda kelahiran Madura, tepatnya di Pamekasan 10 Oktober 1904. Pamekasan lagi, pamekasan lagi. Mohon jangan iri, dari manapun asalnya, kita berjuang untuk Indonesia. Bagaimana mempertahankan aliran-aliran suku-uku, agama-agama? Penglainan ibadanya itu, dikalaupun kita diberi satu jahat-jahat, yang mereka berahasa, apapun kita ketiga, siapakah? Dan, itulah saudara-saudara. Tobroni, adalah ketua Kongres Pemuda I, yang berlangsung di Solo, pada tahun 1926. Ia menyelesaikan pendidikannya di Molo, Surabaya, dan melanjutkan di AMS dan Osvia, Bandung. Kemudian, melanjutkan ke Eropa, tepatnya di Universitas Berlin dan Universitas Köln, Jerman, di mana ia mengendalami ilmu jurnalistik dan persuat kabaran. Sepulang dari Eropa, karir jurnalistiknya meningkat pesat. Ia tercatat pernah menjadi pemimpin banyak media masa. Di antaranya, memimpin harian Hindira baru tahun 1925, atau saat usianya masih 22 tahun. Sekarang, usia 22 tahun Anda sibuk apa? Sibuk cari pacar? Jangan bawa-bawa jomblo kasihan. Mohon fokus pada pembahasan. Oke, mari kita lanjut. Pada tahun 1930, hingga tahun 1932, M. Tabroni memimpin majalah review politik di Jakarta. Pada tahun 1932, hingga 1936, ia memimpin suat kabar sekolah kita di tanah kelahirannya, yakni Pemekasan. Ia juga menjadi direktur, sekaligus pemimpin harian pemandangan, dan mingguan pembangunan, periode Juli 1936, hingga Oktober 1940, dan Juli 1951, hingga April 1952. M. Tabroni juga menjadi pemimpin harian pemandangan, pada periode Juli 1936, hingga Oktober 1940. Pada tahun 1939, hingga tahun 1940, Tabroni memimpin organisasi PERDI, atau Persatuan Jurnalis Indonesia di Jakarta. Sebagai seorang jurnalis, yang berkontribusi besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, Tabroni juga dikenal sebagai seorang politisi handa. Ia pernah mendirikan Partai PRI, atau Partai Rakyat Indonesia, meski golongan mahasiswa pada waktu itu, menganggap PRI sebagai parpor yang kurang revolusioner. Dalam tulisan S. Lucie di Kompasiana, M. Tabroni disebut pernah disiksa di penjara suka miskin, hingga kakinya cacat pada saat penjajahan Jepang. Ini terkait dengan kegiatannya yang memperjuangkan kemerdaikan Indonesia. Tokoh luar biasa yang pernah dimiliki Madura dan Indonesia ini, menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1940 pada usia ke-80. Karena perjuangannya itulah, badan pengembangan bahasa dan perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kemendibut, mengusulkan Tobroni sebagai pahlawan nasional. Almarhum merupakan penggagas bahasa Indonesia, padahal waktu itu belum ada Republik Indonesia, ujar kepala badan pengembangan bahasa dan perbukuan Kementerian Pendidikan, Profesor Dadang Sunendar, dalam ziarah di TPU Tanah Kusir, Jakarta pada hari Kamis 18 Agustus 2019. Itulah sekelumit cerita tentang M. Tobroni, kelahiran Madura yang memiliki jasa besar terhadap lahirnya Sumpah Pemuda, sekaligus berjasa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional. Terima kasih telah menonton!